Di antara yang diwahyukan sama Allah s.a.w. kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. adalah Muhammad kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja, karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir al-Rawzi atau tafsir al-Kabir disebutkan Jadi intinya itu ada dua Nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung, mutung itu ya kayak pengurus takmir yang manggel terus mutung gitu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk, sering dilapuri kiai takmir mejid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi itu biasa di. Nah itu jenis Nabi Yunus, beliau dakwah kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan. Nabi tidak boleh, kamu jadi Nabi tidak boleh mutungan, jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak peski tidak boleh mengundurkan diri. Lebih menukuni di basnas, harus nomor satu di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh, ketika kecewa melaknat mereka. Habisi saja ya Allah, mereka ini pecundang, mereka ini mengkafiri engkau. Nah Nabi itu enggak boleh, niru dua-duanya enggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbek. Makanya tasbek itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbek kamu apa, misalnya tadi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyun sewa, orang-orang nakal. Tapi itu kersana Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersana Allah. Saya beri contoh ya, sampai enggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampu. Akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah enggak bikin kutu itu enggak ada pabrik sampu. Jadi Allah kalau bikin itu, Ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin anda janggal untuk apa. Tapi tanyakan petani. Langsung bisa jawab. Ini untuk pupuk, untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarihi min Allah. Kalau kamu enggak faham. Enggak faham sirrul qoder. Enggak faham rahasia Allah. Ya sementing baca tasbek. Jangan kalau enggak faham kemudian jadi orang kritis. Itu kriminal dalam hubungan dengan Allah. Enggak. Jangan. Jangan pernah. Saya beri contoh ya. Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini. Yang pernah mensomasi ini. Tak cari. Malaikat ini enggak tahu. Kalau suatu saat di dunia ada PSG itu enggak tahu. Menurutnya enggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam. Itu kata malaikat. Mas tolong Gusti di evaluasi lagi. Keputusan kau bikin manusia itu di evaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi enggak bilang potensi. Semua manusia itu di statuskan merusak. Ini jelas malaikat ini. Kata Imam Kurtubi ini tidak akabirul malaikat. Tidak Jebrel. Tidak Mikael. Tidak Israel. Tapi awamul malaikat. Jadi bukan malaikat papan atas. Berarti malaikat ini kan enggak pernah survei. Kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir. Nah. Tapi anehnya malaikat ini bilang. Kita ini mentasbehkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbehkan Allah. Artinya semua keputusan Allah itu. Baik. Enggak perlu deva. Ini yang unik. Malaikat ini unik. Kacau lah. Orang bilang. Saya mentasbehkan engkau. Tapi kali ini tolong dipertimbangkan. Itu gimana? Nah. Kita enggak seperti itu. Makanya kita tetap. Subhanahu wa bihamdi adada. Kholki. Paham. Nak paham. Terhadap sirul kodar. Kita tetap baca apa? Tasbeh. Kalau malaikat ini enggak mau. Kalau ada sirul kodar. Atau ada kodok-kodar. Yang malaikat ini enggak perkenan. Langsung komplain. Ataj'alu fiha. Mayusidu fiha. Waswikut. Dimana. Makanya disini disebut. Wasbir ewe baddil ala'na bitasbeh. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang. Allahumma ahlikum. Di era Rasulullah SAW diganti. Allahumma ahlikumi fa'innahum layak. Justru di era Nabi itu. Adanya Islam itu berkah bagi semua. Adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmat talil alam. Jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi. Wasbir lihukmi robbik itu. Kata Imam Ar-Razi. Wa baddilila'na bitasbeh. Jadi. Nabi Nabi dulu. Yang sebagian itu memutuskan. Robbila tater alat artiminal kafirina daya roh. Era Nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbeh. Ini penting supaya kehidupan kita itu rilek. Ya seolah ini penting supaya kehidupan kita itu rilek. Misalnya. Di beberapa daerah Kiai itu tukaran. Saya sering. Kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang Kiai Kiai itu kan orang-orang soleh. Punya saudara lima. Tukaran semua. Itu pindah Papua bikin pondok. Pindah Medan bikin pondok. Di Kalimantan malah pondok ada dimana-mana. Itu berkahnya tukaran. Setan kaget. Loh. Enggak sesuai rencana ini. Karena. Kurang wawasan. Setan ini kurang wawasan. Oh orang soleh kok. Jadi. Yang dulu satu titik tanah dipakai sujud. Dipakai pengkajian Quran. Gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang gak perani pulang. Di Jakarta, di PSG itu ya di rumah. Jadi kalau Allah menghendak orang soleh itu dimana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu. Inna keidah syaito nikahana do'ifah. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Mungkin zaman gini yang ngaji ya buahnya. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang gak benar. Anda kesini ngaji itu menang. Jangan lupa.